Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kuliah fisika matematika untuk topik deretnya, kemarin sudah ada deret deret apa bingungnya nah ini kita sudah belajar deret geometrik series terus kita nanti akan fokus lagi ke ini power series power series atau power series itu power steering power steering mobil power series atau deret pangkat deret pangkat deret pangkat nah di deret pangkat ini nanti kita akan belajar bagaimana yang pertama menentukan interval of konvergensinya jadi rentang dari konvergensi deret pangkat itu sendiri kemudian nanti kita akan belajar lagi masalah expanding function in power series bagaimana kita mengexpan atau merubah suatu fungsi menjadi beberapa suku dalam deret nah itu expanding function jadi cara cara untuk mengexpan sebuah fungsi nah itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari oke sekarang kita fokus dulu bagaimana menentukan interval atau konvergensi yang kemarin sudah tahu caranya untuk menentukan teknik menentukan konvergensi untuk menentukan konvergensi kemarin ini bisa pakai komparison komparison atau perbandingan bisa pakai rasio bisa pakai integral bisa kombinasi bisa kombinasi nah kita sekarang nanti akan beberapa beberapa teknik itu dipakai untuk menentukan interval konvergensinya we have discussing series whose terms were constant nah series whose terms were constant sukunya constant even more important and useful series whose terms are function of x nah sukunya merupakan fungsi dari x there are many such series but ada contohnya banyak but in this chapter we shall consider series in which the n term so google n is a constant time x pangkat n or a constant time x min a pangkat n dengan a ini adalah sebuah constant these are called power series ini yang disebut power series pangkat because the term are multiples of multiples of power of x pangkat dari x or x min a jadi yang dimaksud this call power series atau power series ini dari pangkat ini disebut sebagai pangkat karena sukunya merupakan perpangkatan dari x atau x min a in later chapter we shall consider foyer series direct foyer nanti nah itu dilanjut yang mismat yang lebih advanced nanti whose term involves sins and cosines ada sinus cosines and sukunya merupakan suku sinus sama suku cosines and other series lesander basal dan seterusnya ada lesander dan basal in this the term may be polynomial or the other function rupa polynomial atau fungsi yang lainnya by definition of our series of the form bentuknya adalah seperti ini nah bentuk yang dasar ini an pangkat x pangkat n an x pangkat n dari n 0 sampai tak hingga maka suku pertamanya dengan n sama dengan 0 maka ini a 0 x pangkat 0 1 a 1 n nya 1 berarti a 1 x pangkat 1 n nya 2 berarti a 2 x pangkat 2 dan seterusnya or tadi x min a pangkat n berarti ya ini a 0 ini dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1 tetap a 0 saja 1 berarti a dikali x min a pangkat 1 atau x min a saja a 2 berarti ya x pangkat 2 x min a pangkat 2 dan seterusnya when the coefficient an are constant an ini adalah constant there's some example ada beberapa example dari dari pangkat yang pertama ini ini 12 12 ini 12 B 12 C 12 D whether power series converges or not depend on the value of x we are considering jadi konvergensi dari bergantung dari value of x tergantung dari nilai dari x nya ini konvergensi nya we are considering we often use the ratio test kita biasa menggunakan ratio test to find the value of x for which a series converges jadi kita bisa menentukan teknik dengan ratio kemarin sudah tahu ratio test untuk menentukan konvergensi nilai x yang membuat dari itu konvergen nah we illustrate this bay testing it's for series 12 kita nanti akan coba ngetes ini recall that the ratio test we divide term n plus 1 kiling orang kita membagi membagi apa jeneng ya membagi di untuk ini kita bisa pakai ratio test caranya ya kita menentukan suku ke n atau an plus 1 ini sukunya suku an plus 1 per an suku ke n nya disini kan ini n plus 1 by term n berarti suku ke n plus 1 dibagi suku ke n and take the absolute value of this ratio to get ini untuk menentukan absolute value nya ratio ro n kemudian kita limitkan n nah caranya b ini nanti kita tentukan ratio value nya oke ya dari sini itu adalah an 21 per an kemudian kita tentukan limit ro n ya limit ro n nya jika limit ro n nya nanti nilainya dengan n menekat tak hingga berapa kemarin kurang dari 0 kurang dari 0 maka dia nanti akan kurang dari 0 kurang dari 1 untuk konon ini kemarin yang tes konfergensi tes nah ini ratio tes nah ratio tes dia nanti akan saya buka lagi nah ini untuk ratio tes nah kian menentukan ini nah limit ini jika kurang dari 1 konfergen jika 1 use different tes jika lebih dari 1 nanti nah oke saya pilih next ini berarti kita menentukan nilai ro dari limit ro n oke bro ya kok c c d mau nah ini limit ro n ini nilainya adalah ro kalau ro nya nanti ini kurang dari 1 berarti konfergen ya oke ini kita cek contohnya untuk 10 2A we have fungsinya ini nah syaratnya saya harus tahu bentuk suku ke n untuk menentukan data ratio tes maka saya tentukan dulu suku ke n bentuk suku ke n nah untuk 10 2A 2A 10 2A dari deret ini maka ada suku ini an sama dengan suku ke n adalah x min x pangkat n per 2 pangkat n nah dari sini sampai tentukan nilai roh n nya roh n sama dengan sukunya ini harus an plus 1 berarti min x n nya dikati n plus 1 per 2 pangkat n n balik tulis lagi biar tidak bingung kecepatan bingung oke berarti ini kita tentukan suku ke an plus 1 sama dengan gini min x n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 suku ke n nya an berarti kan ini pangkat n per 2 pangkat n berarti kita roh n ini dibagi ini kan berarti min x n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 dikali dibagi pecahan berarti 2 pangkat n per min x pangkat n ini sekarang bisa kita sederhanakan 1 per min x pangkat n dikali bisa dikubur ini sama dengan ini dibagi ini pangkat n hilang berarti min x pangkat n dikali ini hilang pangkatnya hilang tinggal pangkat 1 pangkat pangkat 1 disini jadi tinggal seper 2 pangkat 1 ini kan tinggal 1 ini kan tinggal coret ini 2 pangkat 1 ini pangkat n kan 1 tinggal 1 ini tinggal seperti ini jadi sama dengan min x per 2 nah ini nilai mutlaknya nilai mutlak berarti kan ini bro ya sekarang tinggal kita cek kita cek ini sudah kita dapatkan nilai bro n nya sekian nah bro nya berarti ini the series convergence for bro ini untuk dapat bro nya ini saya kurang ngerti berarti setelah dapet bro n nya maka kita tentukan limit dengan n mendekati tak hingga dari bro n berarti bro nya sama dengan limit mendekati tak hingga dari bro n bro n nya berarti limit n mendekati tak hingga dari bro n min x per 2 nah ini tidak mengandung n kan tidak mengandung n berarti nilainya tetap min x per 2 nah nilai ini akan convergent jika kurang dari 1 jika kurang dari 1 maka kondisi converger nya adalah jika mutlak x per 2 itu kurang dari 1 sama nilai mutlak itu bisa 2 bisa min x per 2 itu sendiri atau min min x per 2 atau ini jadi x per 2 nah kondisinya jadi begitu kondisinya jadi ada 2 ketika kondisinya ini maka min x per 2 kurang dari 1 jika kondisinya yang ini maka x per 2 kurang dari 1 kalau kondisinya ini berarti x min x kurang dari 2 berarti x lebih besar dari 2 ngerti orang baik itu oke ini dikali min berarti ini berubah x kurang dari 2 berarti lebih dari 2 kurang dari 2 yuk apa cara ini ini tadi dikalikan min berarti kan ini jadi lebih dari min 2 ini dikali min 1 berarti ini jadi x ini tandanya jadi kebalik ini jadi min 2 berarti antara x lebih besar min 2 sama ini kalau dalam notasi x lebih besar dari min 2 kurang dari 2 berarti ini adalah wilayah kon vergen nya juga wilayah konvergen nya itu oke paham ya sekarang kita coba lanjut ke contoh berikutnya ini x nya lebih dari 2 dan terus ini untuk 10 2 B 10 2 B berarti kita cek x 2 B ini ya deretnya x min x berdua x berdua 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 x dan selesnya nah kita dapat sukunya ini cara merubah sukunya ini matrik definition annotation ini seharusnya sudah bisa dari mana deret ini bisa berubah jadi ini kalau itu kemarin sudah merotak badan ini berarti 10 2 B cek dari 10 2 B 10 2 B berarti kita punya suku fungsinya A N atau sukunya bukan fungsinya suku A N nya adalah min 1 ini 1 pangkat piro N plus 1 terus ini x pangkat N per N nah kita tentukan dulu untuk menentukan rasionya kita tentukan dulu dari mana A N plus 1 N plus 1 berarti ya ini min 1 pangkat N plus 1 berarti N nya N nya ini diganti N plus 1 berarti malih N plus 1 plus 1 dikali x pangkat N plus 1 per N diganti N plus 1 oke untuk suku ke A N nya ya tetap ini begitu tau oke sekarang tinggal kita tentukan row N nya row N nya berarti ini dibagi ini nah berarti min 1 pangkat N plus 2 jadinya N plus 2 oke dikali x pangkat N plus 1 per N plus 1 dikali kebalikannya N per E min 1 ini ya N plus 1 dikali x pangkat N oke hasilnya jadi ini dikumpulkan yang se-format 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 di row ini row ini yang dasarnya yang sama ini x dikumpulkan jadi ini jadi B min 1 pangkat N plus 2 per min 1 pangkat N plus 1 terus ini x pangkat N plus 1 per x pangkat N dikali N per N plus 1 jadi jualan lah iso ini tinggal 1 ini tinggal x pangkat 1 tinggal x pangkat 1 terus ini ini pangkat 2 berarti kan ini hilang tinggal 1 sini tinggal min 1 pangkat 1 disana kan ini min 1 atau min min x pangkat 1 dikali dalam kurang N per N plus 1 ini roh N nilai mutlak sekarang kita tentukan rohnya dari limit N mendekati tak hingga tak hingga itu kalau roh tak hingga berarti tak hingga dari roh N dari roh N roh N hasilnya ini tadi kita saja min x N bisa dikulis x dikali N per N plus 1 sama dengan biaya caranya lem mendekati tak hingga berarti dibagi pangkat tertinggi semua dibagi dimasukkan ini tak hingga per tak hingga berarti kita bagi N semua berarti kodokaro limit N mendekati tak hingga dengan nilai min x dikali N ini dikali super N per ini juga dikali N plus 1 dikali 1 per N nah itu limit limit n mendekati tak hingga dari berapa min jadi jadi 1 x per ini dikali ini berarti 1 n dikali super N 1 ditambah super N kita substitusi tak hingga berarti n masuk ke sini berarti not tinggal min x per 1 ini adalah rho nya maka nilai rho ini akan convergen jika x nya jika nilai ini kurang dari 1 maka untuk mencari nilai convergen kurang dari 1 ini bisa jadi 2 nilai bisa min x saja bisa min dalam kurang min x jadi kalau min x kurang dari 1 atau x nya lebih besar dari min 1 kalau yang ini berarti plus x x kurang dari 1 atau wilayah convergen yang jadinya x lebih besar dari min 1 kurang dari 1 baik ya varian ini nah ini daerah convergen nya akan ketemu ini nah s convergen lebih dari min 1 kurang dari 1 nah iya wes jelas jelas ya bro ya oke sekarang kita cek yang sampel 3 sampel 3 ini 12c kan ini dapat kita dapat ini berarti kita cek aja disini ini ada ini cek nah waduh kontrol oke boleh enggak nah ini 10 2c 10 2c oke 19c ini x 2n sama dengan x 2n min 1 2n min 1 per 2n min 1 faktorial ya ini nah kita tentukan dulu an plus 1 n plus 1 berarti n nya nanti diganti plus 1 2x pangkat 2 dalam kurang n plus 1 min 1 per 2 dikali n nya n plus 1 n nya ini diganti n plus 1 min 1 oke jadi apa ini nah x 2n ini dikali ini 2n ini dikali ini 2 berarti 2n plus 2 gitu 2n plus 2 min 1 berarti 2n plus 1 malahan ya ini per ini dikali ini 2n dikali ini 2 berarti 2n plus 2 min 1 berarti 2n plus 1 maka kita tentukan row n nya ini dibagi ini x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 dikali kebalikannya 2n min 1 guys 2n min 1 per x pangkat 2n 2n min 1 ya ini ini gitu gero bisa pernah oke dimorong dari situ saya lihat bingung x 2n plus 1 per x 2n min 1 gitu terus dikali 2n min 1 per 2n plus 1 bisa jadi gero ini ini mecah ini jangan jangan ada yang tidak bisa nanti saya lihat 2n plus 1 berarti x pangkat 2n dikali x pangkat 1 x pangkat 2n ini sifat perkalian biasa x pangkat min 1 tetap sama yang ini saja ini dicoret jadi x pangkat 1 per x pangkat min 1 jadi x pangkat min 2 kan tidak dikali 2n min 1 per 2n plus 1 ini adalah rho n nya kita mencari nilai rho nya dengan limit rho n mendekati daingga dari ini x pangkat min 2 terus dikali 2n min 1 per 2n plus 1 ini apa masukkan ini masukkan tak ingga per tak ingga jadi ini dikali seper n ini dikali juga seper n jadi apa limit n mendekati tak ingga x pangkat min 2 dari 2n dikali seper n ini 2n dikali seper n seperti ini 2 min 1 per n per i i2 ya 2 min i plus 1 per n ini lebih aneh n nya tak ingga tak ingga berarti ini sepertah ingga 0 tinggal 2 per 2 maka nilai limit tinggal x pangkat min 2 atau super x kuadrat ini nilai rohnya super x kuadrat oke ini faktorial bro ya wah ini faktorial lah ini faktorial lah ini faktorial ini makanya cocok gimana faktorial ya nah ini faktorial Hiro digosok seik Hai soh seh Hai imo di Hai eh nama ya di gondi ini ya soh seh nah enggak ngilingnya kalau gila bro ya balik nah nah ngerti hmm sekarang balik lagi berarti karena itu tadi faktorial berarti ini tadi ini faktorial ini juga ini faktorial ini juga ini faktorial ini ini mau balik tonton ini ya di x pangkat 2n untuk 1 ini tinggal lagi pangkatnya hilang-hilang-hilang ini intinya tinggal x eko x pangkat ya x pangkat 1 x pangkat min 1 per x pangkat 1 x pangkat 2 ini tetap ya terus sekarang kita tinggal suku yang sini 2n min 1 faktorial per 2n plus 1 faktorial ini apa caranya ya caranya apa 2n plus 1 faktorial itu kan jadi 2n plus 1 gitu dikali 2n dikali 2n min 1 faktorial 6 faktorial itu berarti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial ini kan kurang 1 kurang 1 n nya ini juga sama 2n plus 1 kurang 1 tinggal 2n min 1 nanti ini bisa ditulis ini tau 2n min 1 faktorial dibagi 2n plus 1 dikali 2n dikali 2n min 1 faktorial ini kali ini kan bisa dicoret tinggal apa 2n 1 per 2n 1 nanti ini seperti 2n dikali 2n dan ini jadi sama dengan x kuadrat per 2n plus 1 dikali 2n ya tau nah, ini Rho nih ya benar terus sekarang Rho-nya Rho-nya berarti limit Rho N dengan N mendekati tak ingat X kuadrat per 2N plus 1 2N, ya tau dengan bicaranya B 2N, 2N, 2N dibagi tidak perang b, bicaranya ya, bingung, ini dikalikan dulu ini seperti tak ingat langsung dimasukkan N-nya tidak mengandung N, disini mengandung nilai N, berarti dia dimasukkan ini tak ingat, X kuadrat per tak ingat, berarti sama dengan 0, boleh tau ini berarti Rho-nya adalah 0 Rho-nya 0, B nah, kalau Rho-nya 0, berarti B berarti ini, maknanya adalah maknanya D-rate ini akan convergent untuk semua nilai X berarti berapa pun nilai X-nya akan convergent jadi tidak tergantung nilai X yang seperti ini kalau dari yang ini tadi dia convergent hanya jika X-nya ini kalau X-nya 2 dia tidak akan convergent date-nya oke ini 10 2 D berarti ya 2D apa? eh, mau spiro contohnya ya 4 ya? oh iya, 4 nah, 4 berarti 2D pun dapatkan ini date-nya ini diringkas jadi notasi suku koan-nya seperti ini notasinya hmm diringkas notasi suku koan-nya adalah X plus 2 per akar diringkas n plus 1 nah, ini kita cari dulu suku koan-n plus 1 sama dengan dari X plus 2 n plus 1 per ini jadi akar n plus 1 berarti ya n plus 1 ditambah 1 kan-kan-kan n plus 1 atau ini bisa ditulis jadi X plus 2 n plus 1 per akar n plus 1 n plus 2 langsung gak bisa ya langsung n plus 2 langsung ini kan plus 2 berarti nanti kita nentukan row n-nya ini dibagi ini X plus 2 n plus 1 per akar n plus 2 dikali akar n plus 1 kan ini n-nya dikali per X plus 2 pangkat n ini dimor n-nya langsung canggih ini jualan ini tinggal X plus 2 pangkat 1 berarti tinggal X plus 2 kita dikali akar n plus 1 per akar n plus 2 oke ini adalah nah sekarang kita tentukan nilai row-nya row-nya adalah limit dari limit dari row n row n-nya nilainya ini berarti limit dari itu X plus 2 akar n plus 1 per akar n plus 2 sama dengan ini tinggal dimasukkan ini dimasukkan jadi taingga akar taingga per taingga nanda iso jadi kita bagi pangkat tertingginya jadi biru lagi jadi biru dikali yang dianggungnya dikali super n yang dianggung juga dikali super n jadi ini malah limit X X n mendekati taingga X plus 2 akar is n kali ini 1 plus 1 per n per akar 1 plus 1 per n juga 2 per n 2 per n ini dilepok nilai taingganya ini jadi 0 ini juga jadi 0 berarti akar 1 per 1 jadi 1 berarti nilainya adalah limit mendekati taingga n mendekati taingga dari ini adalah X plus 2 itu sendiri nilai mutla maka nilai ini akan konvergen jika x plus 2 itu kurang dari 1 berarti ini ada 2 kondisi X plus 2 sendiri atau nilainya min X plus 2 yang kurang dari 1 kurang dari 1 kondisi ini konsekuensinya X kurang dari indeks ini min 1 kalau ini berarti 2 jadi kali min 1 berarti jadi X plus 2 tandanya gini jadi min 1 terus ini jadi X lebih dari indeks ini min 3 jadi kurang dari min 1 lebih besar dari min 3 X lebih besar dari min 3 kurang dari min 1 ini wilayah konvergen nya ini akan jika nilai x ini antara min 3 sampai 1 min min sampai 1 min 3 sampai min 1 oke ya if min 3 akan jadi gini dimasukkan 1 jadi tadi jadi mau jika ini tadi di atas ya jika X min 3 berarti 1 plus X min 3 min 3 per ditambah 2 min 1 1 ditambah min 1 per akar 2 oke min 3 min 1 ini semua kan berarti min 1 min 1 kuadrat dan seterusnya jadi nanti akan plus min seperti ini nah gitu min kalau min 1 jadi ini dia akan konvergen dari ini akan konver dan karena ini nilainya akan semakin kecil 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 oke sekarang problem section 10 nah ini tugasnya silahkan dijelaskan eh dijelaskan dikerjakan dikerjakan nomor yang gampang-gampang ya nomor tugasnya nomor 20 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 22 22 69 20 20 21 20 20 20 20 22 23 22 23 24 23 24 24 25 25 25 25 25 bermanfaat, because within the interval or configuration, they can be handled much like polynomial, bisa bentuk dalam polynomial, power series may be differentiated or integrated by term, the resulting series configuration derivatasi integral, dan selesai ini adalah teorema-teoremanya, power series may be mungkin didiferensiasikan atau di integralkan term by term, suku by suku, setiap sukunya, the resulting series convert to the derivative or integral of the function represent by the original series within the same interval convergent, nanti hasilnya juga akan sama konvergensinya, two power series may be added, dua power series bisa dijumlahkan, subtracted, dikurangkan, or multiplied, diangkatkan, the substance converges at least in the common interval and convergent, sama juga, gitu, terus one series may be substitute, nah disubstitusikan ke satu dengan yang lainnya, bisa, the power series of function is unique, that is, there is just one power series of the form ini, which convert to a given function, gitu, nah, jadi bisa dimanipulasi, di direct series, direct pangkat tadi, power series tadi, nah sekarang kita ke expanding function, saya akan tampakan, oke, silahkan tampakan, saya akan lanjut, expanding function in power series, bagaimana kita membuat suatu fungsi itu, bisa di expand dengan power series, untuk power series, misalkan ada fungsi sin x, fungsi sin x berarti nilai sin nya bergantung dengan nilai x, ini bisa di expand jadi, direct pangkat, a0, a1 pangkat x, a2 pangkat x4 dan seterusnya, ini juga merupakan nilainya akan sama dengan nilai sin x, ini, biasanya teknik-teknik ini digunakan untuk metode numerik, metode numerik, ya, ini, entry to find numerical value corporation, nah, dan seterusnya itu, itu expand, mengexpand, cost itu bisa di expand jadi ini, misalkan, min sin, dan seterusnya, nah, yang penting nanti fokusnya kesin saja, series obtained in this way, or call McLaurin series or Taylor series, berarti ada dua series yang, yang menjadi teknik untuk ekspansi direct, yang pertama adalah direct McLaurin sama direct Taylor, nanti ada dua teknik, a Taylor series in general means a series power of x-a, Taylor series is general means, nah, where a is sum constant, berarti dengan a nilainya con, it's found by writing x min a instead x on the right handle side of equation, satu dasar-dasar-dasar-dasar-nya, nanti langsung saja, kita tanda ini lagi, remember that, karena fungsi tadi bisa di, apa, di ekspansi, diturunkan suku by suku, kemudian setiap sukunya bisa diturunkan, dan dimanipulasi dengan, apa tadi, subtracted, multiplied sama, apa, di jumlahkan, di jumlahkan suku per sukunya bisa, dua direct di jumlahkan bisa, maka nanti akan ditemukan rumusan formula untuk ini, we can then write the Taylor series, direct Tylernya for fx, untuk fx, about x sama dengan a, berarti di sekitar x sama dengan a, gitu, untuk fungsi pendeferensialnya, jika x-nya berkisar nilainya adalah a, maka nilai fx itu bisa di ekspansi jadi f a, ditambah x min a, f aksen a, turunannya, hit f aksen ini turunannya, 1 per 2! dari x min a kuadrat, turunan kuadrat dari a, turunan kuadrat dari fungsi fx, terhadap apa, nilai a, dan seterusnya, maka ini notasi untuk suku koen dari direct Tylernya tadi, sedangkan untuk direct McLaurin, for fx, is the Taylor series about the origin, podo kalau direct Tylernya sebenarnya, cuma nilai x-nya adalah about the origin-origin itu, jika nilainya x berkisar di sekitar nilai 0, putting a sama dengan 0, nah gitu, dengan masukkan nilai a-nya sama dengan 0, jadi tinggal masuk saja ini, fx, nah ini jadi f0, x, yaitu, ini jadi 0, jadi x, f a-nya jadi 0, nah x kuadrat, ini jadi, a-nya 0 kan tinggal x kuadrat, berdua faktornya, turunan dari 0, turunan dari fx, jika nilai x-nya berkisar 0, nah gitu saja ini, penting direct Tyler sama direct McLaurin, mesin ttnp expanding itu, nah teknik waduh yang teknik extending dp fuh abuh, nah gitar 50? nah sekarang ini, nah ini teknik for obtaining power series, nah ini disini, sudah disediakan beberapa hasil ekspansi fungsinya nah misalkan 131 ini di ekspansi jadi direct ini dia convergent untuk all nilai x, cos x di ekspansi jadi fungsi ini, ini cara yang ekspansinya bagaimana, dia pakai tekniknya tadi, McLaurin sama Tyler tadi tidak usah tidak jelasin cara yang ekspansi untuk min x e pangkat x terus ini len 1 plus x jadi ini 1 plus x pangkat p nah ini polinomial jadi ini dia convergernya ini untuk x minus 1 sampai 1 terus ini convergernya untuk x mutlak x kurang dari 1 terus ini bisa dilakukan x ini bisa dilakukan ini cukup baik, lanjut lagi x dan sambal 1 x sambal 1 x sambal 1 multiplying a series kalau sifat-sifatnya bisa multiplying a series by polynomial or by another series mengalihkan direct dengan polynomial atau another series to find the series for x plus 1 sin x nah kita tadi kan sudah punya nilai baku sin x nya itu jadi direct yang ini tadi maka ini bisa dikalikan ini bisa dikalikan dengan direct ini oke jadi caranya gampang saja x plus 1 kita rasa terang ini bisa dikalikan satu-satu ini jadi direct baru dari direct x plus 1 sin x nah ini fungsi ini bisa diekspansi jadi ini dengan cara mengalihkan ini dengan ekspansi dari sin x tadi oke oke saya menutup saya saya to find the series e pangkat e cos x nah sekarang e pangkat e itu bisa diekspansi sendiri jadi ini cos x bisa diekspansi jadi ini ini dikalikan nah kalian itu 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 bisa ekspansi itu teknik mengalihkan series dengan polynomial division to series of series p polynomial bisa dibagi series ini support x learn 1 plus x punya ekspansi direct apa mau ekspansi direct nya you should be able to learn 1 plus x ini mau nah gitu x min x kwadrat x kan ini min x kwadrat x min x kwadrat x min x kwadrat dan selesnya dikali x berarti x per x 1 jadinya x kwadrat jadi x dot x dan selesnya terus kita bisa simplify the resulting change limit n 0 dan state that is replace n by n ke 1 bisa disimplify dengan menentukan suku notasi suku kuali sama caranya notasi binomial binomial if you recall the binomial theorem you may see 1 dikali 5 dikali 5 ini dikali 5 dikali 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 binomial 1 b sama dengan x n sama dengan p the difference here is that we allow p to be negative or fractional and in this case the expansion is an infinite series infinite series data in the series convergen converges for x mutlak x kurang dari 1 as you can verify by the ratio test berarti from 35 bc dead polynomial coefficient r ini p0 sama dengan 1 p1 sama dengan 1 p2 berarti ini ikuti pn p min 1 dikali p min 2 dikali p min 3 p min 4 dan seterusnya n berarti ini adalah n faktor real to find the series for 1 per x 1 per ini berarti kan ini lupa jelas ini untuk melakukan ekspansi itu dari polynomial itu jadi apa 1 per 1 per 1 plus f 1 plus f nah ini bisa dirubah jadi 1 1 plus f pangkat min 1 pangkat min 1 1 ini jadi binomial series jadi p plus p minus 1 p nya lagi p ini 1 n jadi ini p ingat ya bro ya bro kita bisa ubah jadi polinomial atau binomial series dengan memasukkan nilai pangkatnya ini pangkatnya adalah n nya bingung 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 1 plus x pangkat p ini pangkatnya b atau ini p n x pangkat n 1 dikuti 1 plus p 1 plus p gampang 1 plus p x jadi 1 plus p ini pangkatin di pangkat pangkatin di pangkat pangkatin gitu min 1 dari x ditambah ini p p min 1 kali min 1 min 1 p min 1 per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah p p p dikali p min 1 dikali p pangkat min ep dikali p min 1 jadi p ini min 1 min 1 dikali lagi p min 1 min 2 3 3 faktorial ini x pangkat 3 terus beres ini jadi min 1 ini jadi min x ini min 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 6 6 3 faktorial x pangkat 3 kan 0 ini 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 jadi ini ini kok pas x kuadrat tadi oh ini kan min 2 jadi ini jadi plus 2 jadi ini kan male dan seterusnya ini jadi 1 min x ini 2 faktorial kan ya 2 jadi plus x kuadrat 6 ya 6 nilainya min x pangkat 3 plus x pangkat 4 dan seterusnya jadi nilai ini bisa di ekspansi jadi deret ini oke ya atau bisa disederhanakan jadi ya sigma 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 gitu dengan n sama dengan 0 sampai tak ingga jadi min x ya karena plus min plus min jadi min x pangkat n pangkat 0 berarti 1 pangkat 1 ini jadi notasinya oke ya oke siku terus sampel ini juga bisa berarti pangkatnya diganti setengah gitu ini jadi pangkat setengah berarti ini tadi setengah gampang terus ini dw atau section 3 ini substitution of another series for the variable another series ini disitusi e pangkat ini ganti x pangkat x berarti x nya e pangkat x kan diganti nanti nilai x nya sama dengan min x pangkat min x kuadrat jadi nanti ketemu x nya ini diganti min x kuadrat x nya cantime x sesuai dengan e pangkat x yang ada di atas e pangkat x kan ini e pangkat x kan ini 1 plus x karena ini di pangkat jadi karena pangkat jadi e pangkat x itu kan di ekspansi jadi ini 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 1 plus x plus x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial terus dan terusnya ini berarti nanti ini diganti pangkatnya min x kuadrat berarti ini diganti min x kuadrat ini diganti min x kuadrat ini 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 kombinasi metode pin seris arras tangan bisa dipakai cara integrasi kombinasi kombinasi nah sekarang ini yang penting yang penting sebenarnya disini taylor series using the basic mclaurin series oke ya ini saya potong dulu sampai disini nanti saya upload lagi videonya untuk bismar jadi sebenarnya harus ikut jadwal kuliah tapi karena kita siapkan videonya juga harus butuh waktu dan matematika butuh pendalaman yang lebih maka mungkin nanti seminggu akan ada dua kali saya online di google classroom untuk upload video di jisa bertemu nanti jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh